Ular piton 4 meter sembunyi di kandang bebek milik warga Gresik Seekor ular jenis piton dengan panjang 4 meter sembunyi di kandang bebek milik warga Gresik Ular berwarna hijau itu terlihat lemas seusai memangsa seekor bebek Keberadaan ular piton di kandang bebek diketahui pertama kali oleh Ardi, pemilik kandang Warga desa Legundi, kejamatan Drio Rejo Gresik itu kaget ular piton muncul ketika dia akan memberi makan bebeknya di kandang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gresik, A.H. Sinaga mengatakan Pemilik kandang melapor ke pos pemadam kebakaran unit Drio Rejo Petugas Damkar langsung menuju ke lokasi kejadian Ada 8 petugas yang turun ke kandang bebek milik Ardi Petugas membawa tongkat penangkap ular langsung diarahkan di bawah kandang Kemudian bagian ekornya ditarik Ular tersebut cukup berat hingga 2-3 orang mengevakuasi ular itu ke luar kandang Kemudian dibawa menuju ke depan rumah Seluruh bagian badan ular dipegang petugas Bagian mulut ular langsung dilakban Ular tersebut langsung dievakuasi menuju maku Lalu diserahkan ke BKSDA Pemilik kandang selamat menikmati